Halo guys, selamat datang kembali di video tentang konsultasi kasus hukum, modus penipuan bisnis, pembahasan hukum, dan solusi hukum. Judul video kali ini adalah tentang modus penipuan bisnis bitcoin. Simak video ini sampai dengan selesai ya dengan tujuan agar kalian terhindar dari permasalahan hukum, sebagaimana yang terjadi pada video ini. Dan pada pembahasan video ada solusi hukum bagi kalian yang sedang mengalaminya. Perlu saya disampaikan juga untuk wajib kalian ingat bahwasannya modus di video ini bukan untuk ditiru ya karena akan ada ancaman sanksi pidana penjara bagi pelakunya. Oke, jadi permasalahan terjadi diawali saat Odi membuka media sosialnya dan membaca iklan yang menawarkan investasi bitcoin pada iklan tersebut dan ditawarkan bahwa investor akan mendapatkan keuntungan 20-30% dari modal yang disetorkan dan modal investasi tidak hilang dan dapat diambil sewaktu-waktu. Pada waktu itu Odi sangat tertarik akan penawaran investasi tersebut. Kemudian Odi mendirect message adminnya pada media sosial dan singkat cerita Odi berhasil untuk ketemuan langsung dengan tradernya. Lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Odi kira-kira bulan Februari Odi bertemu dengan trader bitcoin yang bernama Gar Odi bercerita pada Sari bahwa kata-kata Gar sangat manis pada saat itu sehingga Gar bisa mempengaruhi Odi untuk menginvestasikan dananya. Ada pun cara awal dalam memulai investasi pertama-tama Odi diminta untuk membuat akaun di salah satu aplikasi Sebut saja aplikasi tersebut bernama aplikasi LoGar dan akaun atas nama Odi sendiri. Kemudian setelah akaun Odi Verify Gar meminta Odi untuk mentransferkan dana di akaun atas nama Gar yaitu dengan rincian sebagai berikut Pada tanggal 1 Februari Odi mentransfer sebesar 40 juta rupiah Kemudian pada tanggal 5 Februari Odi mentransfer kepada Gar sejumlah 50 juta rupiah Kemudian pada tanggal 15 Februari Odi mentransfer kepada Gar dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah Jadi total nilai investasi yang ditransfer kepada Gar untuk ditradingkan sebesar 190 juta rupiah Kemudian Odi mentransfer uang tersebut Dia tidak pernah mendapatkan pemberitahuan Mengenai transaksi dan tidak ada kejelasan penggunaan dana yang ditradingkan Dan pada saat Odi mulai tersadar bahwa dirinya diduga telah tertipu Maka Odi melakukan investigasi untuk menemukan alat bukti sebagai dasar dirinya melangkah ke jalur hukum Dan Odi pun sangat terkejut mengenai fakta-fakta yang terjadi sebenarnya Bahwa dirinya mengalami kerugian Ada pun detail modus penipuannya Akan dijelaskan lebih lanjut ya dalam unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Gar Sebelum sering menjelaskan mengenai detail modus pidananya Jangan lupa klik like dan subscribe ya Karena channel ini selalu bersama kalian dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang kalian alami Oke setelah permasalahan yang dialami oleh Odi Kemudian apa langkah hukum selanjutnya Tentunya jika Odi ataupun kalian yang mungkin telah dirugikan atas suatu perbuatan yang melawan hukum Maka salah satu langkah hukumnya adalah dengan melaporkan seseorang yang telah menipu kalian dengan laporan pidana Kenapa melalui jalur pidana dikarenakan perbuatan Gar sebagai seorang trader yang telah diduga melakukan penipuan pada Odi Karena sebagaimana dijelaskan dalam pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana didalamnya menjelaskan mengenai Bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pihutang Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Nah itu ya bunyi dasar hukumnya kemudian ada pun unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah unsur barang siapa Nah unsur barang siapa pada video ini sudah jelas ya patut diduga telah dilakukan oleh Gar Karena berkaitan dengan subjek hukum dimana dia secara sehat jismani dan rohani mampu Mempertanggungjawabkan konsekuensi setiap perbuatannya Kemudian unsur pidana yang kedua dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Nah untuk unsur kedua ini jika dihubungkan dengan kasus hukum di video ini Didapatkan fakta sebagai berikut yang pertama Gar menawarkan investasi trading bitcoin dengan keuntungan 20-30% per bulan Serta modal tidak akan hilang dan suatu waktu modal dapat diambil Nah atas dasar penawaran tersebut Odi selaku pemilik modal tertarik atas investasi yang ditawarkan Lalu kemudian Odi menyerahkan uang sejumlah Rp190.000.000 Kemudian fakta selanjutnya yaitu bahwa Gar memberikan informasi kepada Odi bahwa Ia sudah membelikan bitcoin untuk ditradingkan Akan tetapi fakta yang terjadi Gar melakukan transform Uang milik Odi ke beberapa rekening untuk membeli sejumlah barang tanpa sepengetahuan Odi Kemudian fakta selanjutnya bahwa saat Odi tidak akan mengambil uang modal sebesar Rp190.000.000 Sampai 30% per bulan kepada Odi Dan modal sewaktu-waktu dapat ditarik dan tidak akan hilang adalah jelas Berupakan rangkaian kebohongan yang diduga telah dilakukan oleh Gar Selanjutnya unsur pidana yang ketiga yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan pihutang Nah pada unsur ketiga ini jika dihubungkan dengan kasus hukum di video ini berkaitan dengan apa yang diduga telah dilakukan Gar telah upaya mewujudkan terjadinya tindak penipuan Sehingga akhirnya Gar dapat menggerakkan Odi untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp190.000.000 Ada pun fakta yang terjadi untuk memenuhi unsur ketiga ini yaitu sebagai berikut bahwa Gar telah berhasil menggerakkan Odi untuk menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000 Hal ini terjadi dikarenakan Odi menaruh kepercayaan pada Gar Yang sebelumnya mengatakan akan memberikan keuntungan 20-30% per bulan Atas trading Bitcoin dan modal sewaktu-waktu dapat ditarik secara utuh Selanjutnya unsur pidana yang keempat yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Ada pun fakta yang terjadi pada video ini berkaitan dengan unsur keempat ini Faktanya yaitu bahwa dengan diserahkannya uang sejumlah Rp190.000.000.000 kepada Gar Maka diduga telah menjadikan keuntungan Bagi Gar dikarenakan uang tersebut telah digunakan Gar untuk membeli sejumlah barang Dan uang tersebut juga telah ditransforkan ke beberapa nomor rekening berbeda tanpa pengetahuan Odi Nah begitu ya guys Jika kalian merasa dirugikan atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang Kalian bisa melaporkan seseorang tersebut melalui laporan secara pidana Sari selalu merekankan ya di setiap video sari bahwasannya yang terpenting adalah Persiapkan alat bukti sebelum melangkah ke jalur hukum Oke guys bijaklah dalam berinvestasi Pahami terlebih dahulu mengenai investasi yang akan kalian masuki Selalu sukses dan selalu cuan Sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya See ya